Assalamualaikum Masih bersama pangkalan Cadih, bersama saya Arianto Ya, kita sambil di jalan ya, sambil santai Ada satu labor saya menanyakan Mas Khairul Anam Bagaimana cara mengetahui harga kayu pergelondong Ya Yang jelas, kayu itu hitungannya biasanya pasti hitungannya itu kubikasi ya sedangkan permasalahannya adalah kayu itu bentuknya tidak square atau tidak kotak Ini bagaimana ini? Ini pasti menjadi pertanyaan Gimana sih cara mengetahui isi kayu pergelondong? Ya, sahabat pangkalan jati dimanapun Anda berada setiap kayu gelondong itu pasti ada klaim Klaim itu berarti klaim diameter Ya, baik klaim baik klaim diameter ataupun klaim panjang Dan kita mempunyai tabel khusus Ya, tabel khusus yang mengetahui tentang isi kubikasi per kayu gelondong Jadi misalkan kayu 13 panjang 2 meter isinya berapa? 33 misalkan Kemudian kayu 16 panjang 2 meter isinya 45 Maksudnya 45 adalah 0,045 Ya, kemudian 16 panjang 2 meter isinya berapa? 62 misalkan Ya, itu maksudnya adalah 0,062 kubik Ya, itu nanti tinggal dikalikan dengan harga per kubik Misalkan harga per kubik adalah 3 juta misalkan Jadi kayu yang 16 panjang 2 meter isinya adalah 0,045 Dikalikan dengan harga 3 juta per kubik Jadi harganya adalah 45 x 3 12 tambah 3 x 135 Ya, kurang lebih segitu Ya, benar ya Pak RT? Betul Ya Harganya jadi 45 x 3 adalah 135 135 apa? 135 ribu itu per gelondong per satu gelondong yang kayu 16 misalkan ya seperti itu Dan kayu-kayu yang lain yang lebih besar yang isinya misalkan sampai 150 harga kubiknya berapa? Tinggal dikalikan saja 0,150 dikali 10 juta misalkan untuk kayu A3 yang kayu perhutani jadi harganya adalah 1 juta setengah Ya, ini terkait dengan kayu yang gelondong cara menghitung harganya seperti apa seperti itu dan bagaimana mengetahui isi kubikasinya sahabat pangkalan jati dimanapun Anda berada untuk mengetahui isi kubikasi kayu pergelondong itu silahkan tanyakan di lokasi pembelian kayu saya pastikan setiap lokasi pangkalan penjualan kayu jati gelondong itu pasti punya tabel log tanyakan tabel lognya kemudian lihat cek misalkan kayu ukurannya 25 x 2 meter isinya berapa itu pasti ada rumusannya ya semua pengusaha kayu atau penjual kayu juga melihat tabel seperti itu guys jadi tidak menghitung sendiri serta merta tapi itu adalah tabel yang sudah baku atau sudah patent oke ya begitu jadi bagaimana mengetahui harga kayu pergelondong adalah tanyakan isi kayu tersebut pergelondongnya di penjual kayu atau pangkalan kayu nanti isinya berapa dikalikan harga per kubik sekali lagi ya cara mengetahui kayu pergelondong adalah tanyakan isi kubikasi kayu pergelondong tersebut di pangkalan kayu anda membeli kayu gelondong nanti setelah diketahui isinya berapa tinggal dikali dengan harga per kubiknya berapa oke sudah jelas ya terima kasih silahkan barangkali ada pertanyaan pertanyaan yang lain saya barangkali bisa menjawab semoga bermanfaat dan ini mungkin sangat sulit ya bagi para pemula atau orang yang baru mengetahui tentang dunia perkayuan karena ini sebenarnya sudah famous sudah biasa sekali guys bagi para tukang kayu itu sudah biasa sekali tentang mengisi tentang mengetahui isi kubikasi kayu pergelondong jadi tidak masalah Asnur Hakim barangkali mau belajar kayu atau membutuhkan kayu untuk pribadi seperti itu ya terima kasih kemarin saya sudah mengucapkan jati seribu kali kalau tidak bermanfaat tidak usah ditonton demikian maka kalian jati semangat wassalamualaikum terima kasih Terima kasih.